pemenangnya adalah hi hi we welcome back to my channel di video kali ini aku mau battle sunscreen emina dan wardah yang sama-sama punya spf 30 pa++ yang sun protection ini yang emina dan yang wardah yang UV child essential sunscreen gel nah disini aku akan jelasin ke kalian perbedaan dari kedua sunscreen ini kelebihan dan kekurangannya dan mana yang menurut aku cocok di kulitku jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe juga dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang selamat menikmati 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 langsung aja aku bahas jadi kedua sunscreen ini punya jenis yang sama yaitu chemical sunscreen dan punya spf yang sama juga spf 30 pa++ tapi untuk UV filternya lebih banyak yang wardah dia ini punya 3 UV filter sedangkan yang emina dia cuma punya 2 UV filter nah untuk kemasannya mereka ini sama-sama tiup yang emina isinya itu 60 ml dan yang wardah ini isinya 40 ml jadi beda 20 ml isinya dan yang wardah kalau misalnya kalian tahu nih yang wardah itu dia ini cuma ganti kemasan aja dari yang warna biru putih jadi ke yang warna oranye kekuningan gini dan yang emina dia ini kemasannya warnanya putih terus ada corak abu-abu sama oranye gitu untuk tutupnya dua-duanya ini sama-sama flip top dibuka kayak gini kalau untuk teksturnya yang wardah itu lebih ke cream texture gitu kayak gini kayak lebih kental gitu dan kalau yang emina dia ini teksturnya lebih ke lotion to cream texture gitu jadi dia tuh gak terlalu kental sekental yang punyanya si wardah tuh sesuai namanya wardah essential sunscreen gel jadi teksturnya itu gel creamy gitu creamy banget menurutku daripada yang emina dia ini lotion to cream dia tuh lebih ringan daripada wardah setelah dibaurin yang wardah finishnya di aku itu glowy cenderung oily sedikit nah kalau yang emina dia ini finishnya antara glowy sama matte jadi dia ini gak yang meling-meling banget dan juga gak yang matte banget dan menurutku yang emina ini rasanya pas nah sekarang aku udah bare face dan mau nunjukin ke kalian gimana kondisi wajah aku kalau pake yang wardah SPF 30 dan gimana kalau aku pake yang emina SPF 30 jadi aku akan pake yang wardah itu disebelah kanan dan aku akan pake yang emina disebelah kiri pertama aku pake sunscreen yang wadah dulu disebelah kanan dan awalnya emang agak white cast tapi nanti lama-lama ilang aku beli sunscreen wadah ini di toko agung toko kosmetik itu di Brokertol lengkap banget disana dan kalian bisa temuin di Indomaret atau Alfamart juga dengan harga sekitar Rp25.000 nah ini setelah aku ratain keliatan banget ya finishnya glowy gitu meling-meling dan aku rasain tuh agak sedikit oily ini yang kiri belum pake apa-apa dan yang kanan udah aku pakein wardah dan sekarang aku pake yang emina oh iya beb jangan lupa kalau pake sunscreen takarannya itu 2 jari jadi tadi aku pake yang wardah 1 jari dan yang pake yang emina 1 jari jadi 2 jari ya sunscreen yang emina ini aku beli di Indomaret harganya sekitar Rp33.000 tapi kalian bisa temuin sunscreen ini di Alfamart, Indomaret atau di online store juga ada nah ini setelah aku aplikasiin di wajah aku yang emina tuh gak terlalu meling kayak yang wardah dan juga gak terlalu oily aku suka banget yang emina itu nyaman setelah pemakaian 3 jam aku coba angkat pake oil control film kita lihat seberapa banyak minyaknya antara wardah sama yang emina oh iya 2 sunscreen ini karena kemasannya tube dan isinya tuh gak terlalu banyak dia ini travel friendly mudah dibawa kemana-mana jadi gak berat-beratin tas gitu ini oil control film yang dari wardah nah sekarang yang bagian emina aku tap tap tapak oil control film dan ini itu setelah 3 jam gak terlalu oily kayak yang wardah nah tuh kan keliatan banget dari yang emina tuh gak terlalu banyak kayak yang wardah disini keliatan banget ya beb yang wardah tuh lebih oily kalau pake yang wardah kalian bisa banget buat skip moisturizer karena sunscreen ini menurutku melembabkan banget tapi kalau kalian pake yang emina dia ini tuh gak selembab yang punya wardah nah kalau menurutku nih ya kalau yang kalian pake itu sunscreen emina dan kalian itu udah cukup lembab kalian bisa banget buat skip moisturizer it's okay gak papa karena kalau kalian udah kayak ngerasa gak nyaman kalian ngerasa greasy atau kalian ngerasa gerah kalian bisa banget kok sebenernya buat skip moisturizer asalkan kulit kalian itu udah cukup lembab dan jangan sampe pokoknya buat skip sunscreen gak boleh untuk kandungannya dua-duanya ini masih mengandung fragrance tapi menurutku yang emina ini aromanya jauh lebih nyengat dibandingkan yang wardah yang emina itu kalau diaplikasiin di wajah itu wanginya itu kayak serem gitu loh jadi kayak ngeganggu banget aromanya tapi kalau yang wardah dia ini masih normal aromanya itu gak ngeganggu pas lagi diaplikasiin dan kalau yang emina ini masih mengandung simple alkohol kalau yang wardah dia ini gak mengandung simple alkohol kedua sunscreen ini wudu friendly mudah dibersihkan dengan air tapi sunscreen ini tuh sama-sama perih kalau kena mata jadi kalau kalian mau aplikasiin di deket mata kalian harus hati-hati karena kalau kalian keringetan terus keringetnya netes ke mata ini itu bener-bener puar ripol nah in my honest opinion di antara kedua saudara ini aku jauh lebih terlindungi kalau pakai yang wardah mungkin karena UV filternya juga lebih banyak dibandingkan emina walaupun cuma beda satu dan walaupun yang wardah ini teksturnya itu lebih creamy dan lebih banyak kemungkinan menggerisinya dan pas di aplikasiin dia juga kerasa tebal tapi untuk proteksi aku lebih ke yang wardah nah untuk kenyamanannya aku jauh lebih suka yang emina dia ini tuh gak jersey dan masih nyaman di kulit walaupun udah berjam-jam dia ini gak bikin kulit aku itu jadi oily gitu jadi kalau aku pada hari itu jauh lebih banyak aktivitas di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan aku lebih pilih pakai yang wardah tapi kalau aku lebih banyak aktivitas di dalam ruangan aku lebih milih emina karena ini tuh nyaman banget buat dipakai di dalam ruangan dan kalau kalian itu pakai emina di saat kalian itu lagi banyak aktivitas di luar ruangan beberapa jam kemudian emina ini bikin kulit kalian itu jauh lebih kusam dibandingkan sebelumnya jadi aku saranin kalian itu buat pakai yang emina di dalam ruangan aja karena kalau di dalam ruangan emina ini gak bikin kulit kalian jadi lebih kusam pemenangnya adalah pemenang untuk kategori proteksi yang jauh lebih oke yaitu wardah esensial kansen JLSPF 30A++ dan untuk kategori kenyamanan dan proteksi di dalam ruangan dimenangkan oleh emina samtoltek yang SKS 30A++ yeay sekian battle review sunscreen dari aku buat kalian yang mau usul produk apa yang mau aku battle review kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa like video ini komen dan juga subscribe dan share ke temen kalian sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang thank you for watching bye 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 selamat menikmati